Nama saya Nurrahman Ramadhan, saya asal dari Bandung. Untuk bergabung di KCIC, saya mulai di Oktober tahun 2022. Untuk mulai masuk di perkereta apian sendiri, saya di bulan Februari tahun 2007. Jadi kurang lebih sudah 17 tahun ke belakang. Dan untuk berdinas mungkin semua aspek di bidang operasional, dari mulai jualang sir, penjaga perlintasan, PPKA, kemudian pengendali, itu alhamdulillah telah saya lakukan. Dan terakhir saya berdinas di Senior Supervisor Pengendali Operasi KA 22 Bandung. Untuk perbedaannya, sebetulnya titik beratnya ada di sistem yang dioperasikan. Secara prinsip dasar pengoperasian KA, baik itu di KA konvensyon ataupun KA cepat, sebetulnya sama. Tapi untuk di KA cepat, mereka sistem sudah terintegrasi. Baik itu di on-board equipment yang peralatan ada di kereta, ataupun peralatan yang berada di OCC ini. Jadi semuanya sistem sudah ter-incrept menjadi satu, sehingga itu memang yang menjadi ciri khas tersendiri dari sistem di pengendalian KA cepat ini. Sebetulnya untuk penjalanan transfer ini sudah cukup lama ya Pak? Jadi kita mulai di 2023 bulan Februari untuk pengenalan pendidikan pelatihan di PPI Madiun. Itu selama 6 bulan, kemudian lanjut ada beberapa tahapan lagi setelah menjalani pendidikan di Madiun. Kita ada namanya observasi, observasi selama satu bulan, kemudian lanjut ke fase 2, pengoperasian dasar, dan yang terakhir ini adalah fase ketiga, on-job training atau mirroring. Yang pertama persiapan harus mental ya, karena memang uji kompetensi ini menurut saya pribadi, mental itu harus benar-benar kita latih. Tapi alhamdulillah memang saya sudah beberapa kali mengalami uji kompetensi, baik itu di bidang pengaturan di KA kontensional ataupun di bidang pengendalian. Itu yang pertama, kemudian yang kedua tentunya materi, kita harus menguasai betul-betul apa pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan, itu harus kita kuasai dengan baik. Untuk hari ini, tahapan uji kompetensi, alhamdulillah kita sudah menjalankan beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tes teori, kemudian setelah tes teori kita melaksanakan uji kesehatan, tes kesehatan. Lanjut, setelah tes kesehatan kita melaksanakan tes berupa wawancara dan terakhir praktek. Empat tes tahapan yang sudah kami lalui di uji kompetensi hari ini. Untuk layanan, alhamdulillah saya sendiri merasa baik sekali dari bualai penguji. Mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi pionir untuk teman-teman berikutnya yang akan melaksanakan uji sertifikasi di KA cepat ini. Harapannya tentunya untuk setiap pegawai operasional itu, yang pertama perjalanan KA selalu aman, lancar, dan selamat. Itu yang menjadi harapan besar kita. Kemudian harapan besar yang kedua adalah, Indonesia bisa memiliki sistem persinyalan ataupun sistem operasional KA yang nantinya bisa dibuat sendiri dan diciptakan sendiri oleh anak bangsa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.